Menparekraf Sandiaga Uno berkelirik di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City di Kabupaten Bogor dan didampingi oleh Wakil Direktur Utama PT MNC Lentbk Edwin Darma Setiawan. Kunjungan tersebut untuk melihat progres capaian pengerjaan megaproyek di area seluas 3.000 hektare ini. Menparekraf berharap keberadaan KEK MNC Lido City bisa menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja serta percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di mana kita melihat bahwa capaiannya sudah mulai bisa dirasakan dampak dari lapangan kerja yang sudah terserap mencapai 2.600 dari total 30 triliun rupiah yang akan diinvestasikan beberapa tahun ke depan. Kami sangat berharap apa yang sedang kami rintis ini benar-benar bisa terrealisir pada waktunya. Kemudian kendala-kendala yang kami alami bisa segera dibantu percepatannya seperti yang selama ini sudah dilakukan. Investasi-investasi sudah mulai berjalan meskipun semuanya dalam progres. PT MNC Land TBK menargetkan akan menyelesaikan sejumlah area di KEK MNC Lido City yaitu Movie Land dan Lido Music and Art Center yang ditargetkan beroperasi di akhir tahun 2022. Keberadaan KEK MNC Lido City nantinya akan menciptakan destinasi wisata baru serta mampu menjadi penyangga bagi destinasi wisata yang sudah ada seperti kawasan puncak. Dari Kabupaten Bogor, Stephen Patinama, INews.